Presiden Jokowi Dodo hari ini akan membuka peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika yang bertempat di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Dalam konferensi ini Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan bertemu dengan berbagai pemimpin negara. Jokowi dijadwalkan akan memberikan pidato pembukaan peringatan 60 tahun KAA pada pukul 9.15 waktu Indonesia Bagian Barat. Usai sesi pleno pertama, Jokowi dijadwalkan makan siang bersama delegasi negara, lalu melakukan rangkaian pertemuan bilateral dengan berbagai pemimpin dunia. Pada siang nanti Jokowi akan membuka bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, lalu dengan Raja Abdullah dari Jordania, dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Selanjutnya pada sore nanti, Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan para pemimpin dan delegasi negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Jokowi lalu akan mengadakan pertemuan bilateral lagi dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Shinlong. Sementara agenda malam hari, Jokowi dijadwalkan akan menjamu tamu negara di Isana Kepresidenan dalam acara gala diner.